selamat menikmati 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 tukang gawe gerabah lajeng wanten kusir tukang ngelakoake dokar utawi kreto nah para leluhur kita panjen wis kondang minongko bebraian singpoto tapas, liti, titis yang makario jadi para leluhur kita itu kalau bekerja itu selalu tertata teliti dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain jadi kita harus menirunya ya kalau melakukan suatu pekerjaan kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain sampun nah kita sekarang masuk ke materi narasi nah apa sih materi narasi ini teks narasi itu apa sih sudah ada yang tahu sampun wonton saya mengertes nah narasi ngemenikoteks teks kan ngadarake lelakon utawa ketatean anot urutan waktu kronologis ono parogo ono latar lan alur jadi teks narasi itu yang diterangkan atau yang diceritakan adalah seseorang atau subjek jadi menceritakan subjek nah lanjut titi ane teks narasi nah apa sih titi ane nah ngandarake lelakon utawi kedatean wanten parogone ada parogone atau orang yang diceritakan ada latar atau panggonane tempatnya kejadiannya kemudian alur ceritane jelas lanjut menikoteks deskripsi teks deskripsi menikotulisan yang gak kesan pokoknya diandarake kanti coro gambarake objek utawa panggonan utawa ketatean nganti yang moco rumong so koyok nyawang ngerasa akik utawa ngalami dewi objek yang dikambarake penulis nah jadi teks deskripsi ini biasanya yang digambarkan adalah objek atau suatu tempat nah sampai orang yang membacanya atau kita yang membaca itu bisa seperti datang ke tempat itu merasakan sendiri ada disitu nah lanjut titiane tes deskripsi karena yang digambarkan objek karena yang diceritakan objek tentunya titiane pasti ada objek atau panggonan atau tempat ini oke nah saya menikah cobi kita nyusun teks narasi caranya nyusun teks narasi nah seperti apa nah teks narasi kasusun kan dimi guna lima w setunggal h lima w setunggal h what apa where dnd dnd ketatean when kapan nah who apa saya diceritanya why ngapa lantau kepie yopo ceritanya nah jadi nyusun teks narasi iku sing pertama wang sulono pitakon lima w satu h ni ku wau kemudian nomor kali dimana rancangan ketadean penting sing ngarep kok cerita akan diwujud skema alur nomor tiga rincinan ketadean penting dari ketadean cili nomor sekawan mekar rake dari teks narasi sakwutuhe ojo lali katekno ejaan lantoto tulisane tanggung ini buandri ini memberi contoh yang pertama kan tadi harus ngerjakan 5w1h apa apa gagasan pokok buandri coba ngambil ceritanya pasukan kuning ingin di de embong kapan dinosenen waya isu sapo paragone pak yanto kepia ceritanya ceritanya diandar kanti urot ketadean jadi ini contoh buandri kasih contoh jadi hasilnya setelah dikasih setelah kita bisa menjawab tadi hasilnya seperti ini nah yang dinosenen sakwise subuh pak siap-siap budal mudun yang embong nganggo seragam kuning uang podo nyebut panjenangane pasukan kuning kan disabar lantelaten nyaponi embong resek-resek kanggo yang baik uto uwa utawa resek dilebu ake ono yang keranjang sampah keringet kang drodos nelesi rasu ane orang ngilangi semangat juwane nah itu jadi satu paragraf teks narasi yang diceritakan siapa? pak yanto kapan? dinosenen sakwise subuh nah itu contoh teks narasi pajeng kita sama niko coba membuat teks deskripsi ya coba nyusun teks deskripsi caranya seperti apa nah karena teks deskripsi itu yang diceritakan adalah objek jadi yang pertama harus memilih objek yang migunani objek yang migunani misalnya kita pilih objek satu misalnya kota malang kota malang dengan bahasa jawa kota malang terus nomor kali tepung 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 objek objek deskripsi ke kanti ukoro pambu yang mentes lantantes nomor tiga sangkutan panca diri pandeleng meripat pangambu utawa irong pangrayang utawa kule pangacap utawa ilat lant utawa kupeng karena kenapa harus menyangkutkan panca indera karena teks deskripsi tadi kan sudah ketik harus pembaca itu bisa melihat sendiri atau merasakan sendiri ada di dalam objek tersebut jadi harus kita menyangkutkan panca indera kemudian nomor sekawan pangrasane paroga utawa marang jajan sehingga lam dumati nomor gangsel gunake pepindan atau persamaan atau perbandingan tanggung nganu gambaran disini buhandri akan bikin dua contoh yang pertama contoh yang pertama buhandri ambil pulau nikoi contoh pulau nikoi coba sampean dengar dan bisa gak sampean merasakannya pulau nikoi ono yang telatah ke pulauan riau pulau iku diubengi pasir putih dan karang warna warni pulau nikoi pemandangan alas ijoruyo dan subur wit-witan bayan asli ngewenahi panggung ngeyop poro kewan lokal bisa merasakan gak tulisan ini tadi pulau nikoi ada di tengah-tengah segoro segoro itu laut yang ada pasir putihnya warna warni kemudian bisa untuk ngeyop atau berteduh kewan-hewan seperti itu nah contoh yang kedua teks deskripsinya yaitu kudom malang kudom malang wiskawentar sokong ngendi ngendi taman budoyo museum rawijaya minongko aset pari wisata tempe sanan garipik kentang apel kompor keramik yang dinoyo wiskapoga hio anyengkapi apa manek lebal balan arema uga perse ma wiskaloko yang saing denging nagari saket gie kalau yang ini karena sampeyan ada di kota malang pasti langsung bisa membayangkan karena sampeyan sudah pernah lewat museum rawijaya kemudian taman budaya tempe sanan dan sebagainya bisa kan merasakannya nah itu tadi adalah teks deskripsi teks deskripsi nah muki-muki sampeyan saket damel gie kiyamba kiyamba wonton gerio bikin sendiri-sendiri ya di rumah teks narasi kita ulang lagi teks narasi yang diceritakan siapa yang diceritakan adalah subjek nah teks narasi itu yang diceritakan subjek kemudian tes deskripsi objek nah kita menceritakan suatu objek sampai pembacanya bisa membayangkan berada di tempat itu ya semoga pelajaran hari ini manfaat untuk kita semua semoga kita semua diberi kesehatan tetap bisa belajar semoga tetap sinau wonton gerio wonton bosan bosan belajar wonton gerio kita tutup pelajaran yang yang tintan menikah kanti doa ke faratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyadu allah ilaha ilah amta astawfir kaw atubu ilaih bila buandri wanten kelintak lintun buandri nyun agungeng pangasami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh